Baik, selanjutnya. Kang Sule, pilih nomor berapa? Karena kebetulan saya anak nomor 2, saya pilih 1. Karena saya kurangin 1. Oh, kurangin 1 ya? Kita buka boksong. Prikitiu. Apa sih artinya Prikitiu? Prikitiu tuh kayak switchwiu, kayak gitu. Kita kalau switchwiu kan suka berhasil ketemu cewe itu. Nah, ceweknya suka ngeliat. Kalau Prikitiu pernah berhasil nggak? Pernah berhasil, Pak. Beli mobil, saya dari Prikitiu. Wah, bukan berhasil mengetrek cewek gitu dari Prikitiu. Nggak juga. Kalau sekarang Prikitiuin cewek. Prikitiu dulu jaman aja, kan? Oh iya, masuk keundang-undang itu. Itu ya, Kang Sinetron. Bukan, jaman OPJ justru. Jadi lagi ngobrol-ngobrol, gitu. Terus ada lagi pacaran, terus Prikitiu. Keluar lagi, Prikitiu. Keluar lagi mungkin karena intens, terus-terus-terus. Akhirnya nempel. Sampai kata-kata Prikitiu itu dibikin lah. Awas ada Sule Prikitiu. Sitkom waktu itu sama pacuk FK. Ini nih, tau nih. Kamu sebagai apa kok tau? Saya sebagai Pri. Oh, itu tiga orang. Priki sama Tiw. Sih-Nya Sih-Nya Sih-Nya. Nah, Sule-Nya di mana? Nah, serah lah. Nah, Kang Sule kan juga sekarang itu hits-nya di media sosial YouTube. Seperti tadi yang sempat ditanyakan Kang Maman. Memang ada apa dengan dunia televisi? Katanya, ya itu tadi, sempat ada kabar Kang Sule sombong atau bahkan terlalu mahal. Jadi, yaudah televisi pun harus mikir kalau mau undang seorang Sule. Ya, ada macem-macem, Mbak. Kalau bilang di backlist, enggak sih sebetulnya. Tawaran-tawaran program juga masih ada. Masih dikerjain? Apa? Masih dikerjain tapi tawaran program? Masih kemarin ada. Kita kerjain sendiri di rumah, terus kita jual materi. Masih lebih ke mungkin produksi lah belakang layar untuk saat ini. Punya tim sendirilah. Terima kasih telah menonton!